. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pijar, Milat 1 Tahun dan Santunan Anak Yatim serta Buka Puasa Bersama. Dalam rangka menyambut 1 tahun, berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pijar Dewan Perwakilan Wilayah menggelar Milat ke 1 Tahun dan Santunan Anak Yatim serta Buka Puasa Bersama, Kamis, tanggal 21 April 2022, Milat 1 Tahun YLBH Pijar berlokasi di Jalan Mandor Hussein Kampung Pangkalan RT 007 RW, 10 Semanan Kalideres Jakarta Barat. Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum YLBH Pijar Matsani Manong dan Ketua DPW YLBH Pijar. Uci Sanusi bersama jajarannya beserta puluhan anak yatim dan isi pencerama Habib Hussein bin Awi Hamid dan tokoh masyarakat. Berikut ini keterangan Ketua Umum YLBH Pijar dan Ketua DPW dan tokoh agama. Dari Jakarta, FN Dises melaporkan. Pak Ketum ini bisa dijelaskan ada giat apa sih pada hari ini Pak Ketum? Terima kasih hari ini kita kegiatan Buka Bersama, Buka Kuasa Bersama dan Santunan. Jadi DPW, DPW, LBH, Minjar TKI. Santunan ada berapa anak yatim yang diberikan Pak? Dekirakan 100,000. Kurang lebih 100,000. Ya, percana ini memang kita lebih, mungkin kalau di DPW secara berkala mungkin ada yang lebih banyak, dan ada yang lebih banyak, untuk hari-hari disana, hari-hari besar Islam. Terus kita bisa berpinyu, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan alakyat ini. Jadi kibrahnya LBH Pijar di masyarakat ini terus kita, katanya ini berkaitan dengan mengayong, membantu masyarakat yang diberi pesulitan-pesulitan di masalah-masalah buku yang ada di masyarakat. Pandangan Nabi sendiri dengan ada kegiatan santunan yang dilakukan oleh LBH Pijar sendiri seperti apa nih, Bip? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan saat ini, Alhamdulillah, masih banyak orang yang berdiri dengan yatim. Bagaimana yang Rasulullah sampaikan, Ana wa kafirul yatim haqadzah. Ana bersama orang yang mencintai anak yatim, nanti kedudukannya di akhirat seperti ini. Sambil Nabi mengacungkan dua jarinya, dekatnya kita sama orang yang cinta dengan anak yatim, begini sama Nabi Muhammad. Dan juga perlu diketahui, santunan yatim itu harus diperjelas hijab dan kogulnya. Kalau hanya santunan yatim, lalu uangnya itu dikasih untuk anak yatim yang masih balita, terus uangnya dimakan oleh keluarganya haram. Yang perlu kita ketahui hijab kogulnya, santunan anak yatim dengan orang yang hidup bersamanya. Kira-kira ini lebih bagus. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Mudah-mudahan kita juga kegolong orang-orang yang mencintai. Harapan kedepannya, ya, mudah-mudahan sampai kapanpun kita harus kayak begini terus. Kita peduli, jangan sama anak yatim saja. Sama Manula, sama orang-orang yang lemah di antara kita. Kalau perlu yang namanya santunan anak-anak yatim, jangan sesuai dengan adanya acara. Tapi kita juga pribadi harus, mau setiap minggunya, mobil khusus setiap hari Jumat, kita disunahin untuk bersodakoh. Sodakoh yang paling bagus ke anak yatim, orang-orang yang tidak peduli. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini sampai dengan berjalan malam, kita telah melakukan perayaan. Hari jadi yang ke-1 tahun, Dewan Pipian Wilayah, Tembaga Bapak Bukum Pijar. Alhamdulillah dihadirkan oleh Ketimua Umum, Tembaga Bapak Bukum Pijar, para tokoh masyarakat, anak yatim, tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan para tokoh pemerintahan yang ada di wilayah RW 010 Semarang. Harapkan kami, satu tahun jadinya LBH Pijar, ke depan, makin jaya, makin sukses, dan menjadi wadah keadaan terdepan untuk menjadikan aspirasi, yaitu aspirasi melihat hukum bagi masyarakat luas dan khususnya untuk warga Semarang, Kaisers, Jakarta Barat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!